Halo semua kembali lagi dengan channel ini pada video kali ini saya akan membahas bagaimana pendistribusian tenaga listrik di gedung bertingkat seperti hotel atau apartemen Selamat menonton Perusahaan listrik negara atau yang biasa disebut dengan PLN sebagai penyedia arus listrik untuk kebutuhan seperti sektor industri komersial maupun perumahan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit energi listrik tiba di sektor komersial seperti apartemen dengan tegangan 20.000 volt atau 20 kilovolt Ketika listrik dari PLN memasuki area gedung pertama kali ditempatkan pada gardu listrik PLN Gardu listrik merupakan sebuah bangunan atau ruangan khusus milik PLN Jadi hanya petugas PLN pula yang dapat masuk ke dalam ruangan ini Di dalam gardu listrik ini terdapat kubikel yang berfungsi sebagai proteksi sistem instalasi listrik sisi PLN Melewati kubikel PLN selanjutnya arus listrik dihubungkan ke kubikel milik gedung Menggunakan kabel tunggal tipe N2XSY atau NA2XSY dengan isolasi kabel tipe XLPE Masuk ke ruangan, Medium Voltage Mind Distribution Board atau MVMDB Sesuai nama ruangannya, di dalam terdapat kubikel yang masih menggunakan tegangan menengah 20 kilovolt Yang sama seperti kubikel PLN Kubikel ini merupakan milik gedung sendiri Sehingga teknisi gedung dapat mengoperasikan dan memonitoring arus PLN yang masuk melalui kubikel ini Jadi, kubikel ini merupakan proteksi sistem instalasi listrik, sisi gedung Dengan jenis kabel yang sama seperti sebelumnya, melewati ruangan MVMDB, masuk ke ruangan trafo Menggunakan trafo berjenis step down Menurunkan tegangan, dari tegangan menengah 20 kilovolt, menjadi tegangan rendah 220 atau 380 volt Jadi trafo ini berfungsi sebagai penurun tegangan Sehingga dapat digunakan untuk peralatan elektronik rumah tangga, dan utilitis gedung lainnya Selanjutnya, dengan menggunakan kabel N2XY atau NA2XY Output dari trafo disalurkan ke ruangan Low Voltage Mine Distribution Panel, atau LVMDP Panel LVMDP ini, sebagai pusat pembagi daya listrik ke seluruh subpanel yang ada di gedung Dengan menggunakan breaker, seperti MCCB untuk proteksi suplai listrik, pada setiap subpanel Dilengkapi juga dengan kapasitor bank Yang memiliki fungsi utama sebagai penyeimbang muatan induktif Sebelum melanjutkan ke bagian subpanel Di dalam gedung juga terdapat sumber listrik sekunder, atau sumber listrik cadangan Sumber listrik cadangan ini adalah, generator set, atau biasa disebut genset Genset berukuran besar ini dapat melakukan backup otomatis ketika sumber listrik dari PLN padang Atau juga ketika tegangan dari PLN terlalu tinggi, atau terlalu rendah melewati batas toleransi Untuk pengontrolan genset dapat melalui panel kontrol generator, atau PKG Pada panel PKG ini dapat memonitoring kondisi genset, dan juga arus yang dihasilkan oleh generator ketika menyala Sehingga arus listrik yang dihasilkan generator dapat disalurkan ke panel LVMDP melalui panel PKG Kembali lagi ke panel LVMDP Kembali lagi ke panel LVMDP Untuk distribusi ke subpanel Dapat menggunakan kabel NA2XY dan kabel NYY Serta juga menggunakan kabel tahan panas tipe FRC untuk utility emergency Kabel-kabel ini disalurkan melalui kabel ladder, dan shaft listrik di ruang elektrik Masuk ke bagian penyaluran ke berbagai jenis subpanel Seperti panel motor kontrol center atau MCC Yang berfungsi sebagai pusat kontrol dari berbagai motor listrik Contohnya seperti, X-house fan Pendingin ruangan Pompa air, dan lain-lain Terdapat juga subpanel penerangan Digunakan untuk penerangan internal Seperti koridor Dan penerangan ruangan-ruangan lainnya Digunakan juga untuk penerangan eksternal Seperti fasad Dan juga penerangan taman Lalu untuk suplai kelistrikan setiap unit apartemen Penempatan panel di dalam ruang elektrik Yang terbagi di setiap lantai ataupun zona tertentu Subpanel distribusi ini terdapat meteran KWH listrik Untuk mengetahui besar pemakaian arus listrik Oleh setiap unit apartemen Selanjutnya disalurkan menggunakan kabel NYY Masuk ke dalam unit apartemen Di dalam unit apartemen ini, arus listrik diterima pada MCB box Untuk pembagian pemakaian antara MCB lampu, stop kontak, maupun AC Jadi, begitulah distribusi tenaga listrik di gedung apartemen Sehingga kita dapat menyalakan peralatan-peralatan elektronik Demikianlah video ini, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih